Anggi, pelaku curanmor yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas asal Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, diketahui melakukan aksinya di wilayah kota Bandar Lampung. Dengan ditemani keluarganya, pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung. Satu unis pendah motor turut dibawanya sebagai barang bukti hasil curian. Pelaku mengaku sudah dua kali menjalankan aksi pencuriannya dengan cara merosak motor menggunakan kunci letter T. Maka saya ajak kompromi dengan keluarga besar ini untuk menyerahkan anak itu di Polresta Bandar Lampung. Alhamdulillah pagi ini sudah saya serahkan di Polresta Bandar Lampung. Merasa takut setelah rekan yang juga pelaku curanmor ditangkap aparat, pelaku lantas menyerahkan diri didampingi pihak keluarga untuk dilakukan penahanan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut.